Intro Alhamdulillah Kisah yang cukup menarik Ulama menyebutnya kisah Ashabul Qarya Yang terdapat dalam surah Yasin Kisah ini banyak pelajaran Dan syarat dengan ibarah Terutama bagi anda seorang da'i Bagaimana setiap orang yang berda'wah itu Akan mendapatkan tantangan Dan rintangan sehingga Perlu adanya kesabaran Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Kisah ini dicantumkan dalam surah Yasin Tepatnya Pada ayat ke-13 Sampai Kepada ayat 21 Baik kita akan mulai Kisah ini Berawal dari Nabi SAW Diperintahkan Allah SWT Dalam surah Yasin وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ Dan buatlah sesuatu perupamaan bagi mereka Maksudnya mereka disini orang-orang musyrik Yaitu sebuah penduduk sebuah negeri ketika diutus kepada mereka utusan-utusan Kisah Ashabul Qaryah ini Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa peristiwa ini Terjadi sebuah negeri yang disebut dengan Antakiyah Dan apabila disebut Antakiyah Maka akan tersirat dalam benak kita Tentang penyerbuan khalifah Mu'tasim Kepada negeri ini Dalam sejarah Islam Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Negeri Antakiyah ini Allah SWT takdirkan pemimpinnya persis seperti Fir'aun Memaksakan kehendak dan memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala Akhirnya kemudian penduduk Antakiyah pun Menjadi para penduduk yang menyembah berhala Dan Nabi SAW Diperintahkan Allah SWT Untuk menceritakan kisah Ashabul Qaryah ini Kepada orang-orang musyrik Arab Kerana kondisi Ashabul Qaryah yang diutus kepada mereka bukan hanya satu rasul Bahkan tiga rasul dalam satu daerah Kemudian mengalami penolakan dari Ashabul Qaryah ini Maka Allah SWT berfirman Dan buatlah sebuah perupamaan bagi mereka Yaitu penduduk sebuah negeri Penduduk Antakiyah Di mana penduduknya para penyimah berhala Ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah SWT Ada yang mengatakan bahwa Utusan-utusan ini adalah Hawariun Isa ibn Maryam Jadi Isa ibn Maryam ketika itu mengutus tiga Hawariun Agar berdakwah di negeri Antakiyah Awalnya Nabi Musa AS hanya mengutus dua orang Yang kemudian diperkuat dengan tiga orang Dan nama-nama dari tiga utusan ini Sebagian para ulama tafsir Ada yang mengatakan namanya Adalah disebutkan di dalam kitab Ibn Kathir al-Bidayah wa-Niha'ya Di mana rasul yang pertama namanya Sam'un Kemudian yang kedua namanya Yuhana Ada juga yang mengatakan namanya Sadik Dan yang kedua namanya Soluq Dan juga yang mengatakan namanya Sam'an Dan yang kedua namanya Yahya Itulah permulaan Allah SWT mengutus dua utusan ini Makanya Allah mengatakan Iyaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua utusan Tetapi penduduk Antakiyah justru malah mendustakan dua utusan ini Kemudian Allah katakan Maka karena dua tidak cukup Masih didustakan oleh penduduk Antakiyah Maka diutuslah satu utusan lagi Seorang rasul Diutus kepada mereka tiga nabi sekaligus Subhanallah Harusnya ketika dalam sebuah tempat itu Semakin banyak nabi yang diutus Tentu penerimaan dakwah harus semakin mudah Karena satu orang yang berdakwah Tentu akan berbeda dengan dua atau tiga orang yang berdakwah Tetapi Allah SWT sudah tutup hati-hati orang Antakiyah ini Sehingga mereka justru menolak dakwah tiga utusan ini Lihat bagaimana penolakannya Pertama dimulai dengan takdib Mereka mendustakan tiga utusan yang Allah utus kepada mereka Fakalu ketika para utusan itu mengatakan Inna ilaikum mursalun Sesungguhnya kami diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada kalian Lihat jawabannya Mereka mengatakan Penduduk negeri itu mengatakan Kamu ini hanyalah manusia sepertikah Dan Allah yang maha pengasih Tidak menurunkan sesuatu apapun Sesungguhnya kalian hanya Para penbusta saja Ini awal penentangan Ashabul Qaryan Menentang para nabi dan rasul yang datang kepada mereka Dengan cara takdib mendustakan mereka Dan itulah budaya musuh-musuh para nabi dan rasul Pertama takdib mendustakan Persis seperti orang-orang kafir Quraish Mereka mendustakan risalah nabi SAW Menentangnya Bahkan berusaha untuk memadamkannya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Dan tidak aneh Siapapun yang mendakwahkan dakwah rasul Hatta sampai hari ini Menyampaikan tauhid Pasti akan ada orang-orang yang mendustakan dakwah tauhid Maka para rasul itu menjawab Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah Utusan-utusan Allah kepada kalian Dan kewajiban kami hanyalah Menyampaikan perintah Allah Dengan jelas Seolah-olah para rasul mengatakan Kalian mau beriman atau tidak dengan kami Itu urusan kalian Tetapi kami datang diutus oleh Allah SWT Untuk mendakwahkan kalian Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Maka mulailah Tiga utusan Allah SWT ini Menyeru manusia ke dalam tauhid Memberantas ke syirikan Mengatakan kepada mereka Bahwa berhala-berhala itu Tidak mendatangkan manfaat Dan tidak mencegah matarat Kembali kepada tauhid Tapi mereka malah mengatakan Kalian ini hanya manusia sama seperti kami Seolah-olah mereka mengatakan Kalau memang Allah SWT Kenapa Allah tidak mengutus malaikat kepada kami Kenapa mesti kalian yang diutus Subhanallah Padahal Allah SWT mengatakan Sekiranya Allah SWT mengutus seorang malaikat Sekalipun untuk menjadi seorang rasul Tetap malaikat itu tidak mungkin dalam bentuk aslinya Maka Allah katakan Seandainya kami jadikan rasul itu malaikat Tentu kami juga akan membentuk dia seorang Laki-laki Seorang manusia Tidak mungkin malaikat dalam bentuk aslinya Berdakwah Seperti Jibril memiliki enam ratus sayat Kemudian muncul di tengah-tengah manusia Mendakwai manusia Bukan diterima Malah ketakutan Artinya bahwa Ketika Allah SWT mengutus Seorang nabi Seorang rasul Dari kalangan manusia itu Supaya mudah ditiru Kalau seandainya rasul kita Nabi kita adalah malaikat Bagaimana cara menirunya? Malaikat itu tidak makan Malaikat itu tidak minum Malaikat tidak menikah Malaikat tidak punya keturunan Dan banyak sekali perbedaan kita dengan malaikat Sehingga kalau seandainya rasul kita malaikat Bagaimana kita akan meniru Cara makannya Cara minumnya Cara nikahnya Cara mendidik anaknya Sementara mereka tidak memiliki itu semua Makanya Allah SWT mengutus manusia Supaya mudah ditiru Karena manusia itu Nampak bagaimana cara makannya Seorang nabi kita tiru Bagaimana cara minumnya seorang nabi Bagaimana cara ibadahnya Dan begitu seterusnya Tetapi yang dikandaki Penduk antoknya ini Hanya sekedar mendustakan rasul Karena sombongnya mereka Ini penolakan pertama Penolakan yang kedua Istihza Mulai mereka kemudian Istihza mengolok-olok Tiga utusan ini Lihat Bagaimana Allah menggambarkan Mereka memperolok nabi-nabi Yang diutus kepada mereka Allah SWT berfirman Sesungguhnya kami Bernasib sial karena kalian Mulai mengejek Dulu sebelum datang kalian Kami tenang-tenang saja Kami baik-baik saja Tapi setelah datang kalian kemari Yang konon kalian mendakwakan Da'wah yang benar kepada kami Kami jadi siah Ini istihza Mengolok-olok nabi yang diutus kepada mereka Seolah-olah kesialan itu Datang dari para nabi Padahal kesialan itu Datang dari diri-diri masing-masing Kemudian yang ketiga Mulailah dari Takdib mendustakan Kemudian mengolok-olok Sekarang tahdin Mulai mengancam Apa ancamannya? Sungguh jika kalian Tidak berhenti berda'wah Menyeru kami Nisaya kami akan Rajam kamu Dan kami pasti Akan merasakan Siksa Dan kamu pasti akan Merasakan siksa Yang sangat pedih dari kami Mulai diancam Begitulah tabiat Musuh-musuh para nabi dan rasul Musuh-musuh kebatilan Musuh-musuh Ketika mereka menentang Da'wah yang benar Maka motifnya kurang lebih dengan Apa yang terjadi kepada Kisah Ashabul Qarya ini Berawal mendustakan Yang kedua Istihza Mengolok-olok Yang ketiga Mengancam Dan itu pula yang dilakukan Orang-orang Quraish Kepada nabi SAW Pertama mendustakan Apa tidak ada orang lain Kecuali Yang kedua Mengolok-olok Dengan dikatakan Gila Tukang sehir Memecah bela Tukang tanun Dan begitu seluruhnya Akhirnya tahdin Mengacam Untuk membunuh nabi SAW Dan itu menjadi Sebuah kenyataan Ketika hijrah Rasul hampir mengalami Pembunuhan Kalau bukan Karena Allah SWT Menyelamatkannya Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Maka Allah katakan Qalu ta'irukum ma'akum Ain dukirtum bal'antum Kaumum musrifun Utusan-utusan itu berkata Kemalangan itu Atau kesialan itu Datang Dari kalian sendiri Apakah karena Kamu diberi Peringatan Sebelumnya kamu Adalah kaum yang Melampuai batas Tidak ada urusan Kesialan Dengan kedatangan kami Dengan kesialan kalian Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Maka Allah SWT Katakan Ketika permusuhan Para nabi dan rasul Dengan kaum Antokya ini Semakin sengit Dan negeri Antokya Semakin mendustakan Dakwah para utusan Terdengarlah Kesebuah tempat Oleh seorang laki-laki Seorang ahli ibadah Seorang yang salih Namanya Habibun Najjar Mendengar bahawa Negeri tersebut Menolak utusan Maka Habibun Najjar Seorang laki-laki Yang sedang sakit judar Ketika itu Tapi dia ahli ibadah Dia orang salih Maka dia ingin Memperingatkan Penduduk Antokya ini Agar menerima Dakwah para nabi dan rasul itu Maka berangkatlah Habibun Najjar Sehingga Allah SWT Katakan Dan datanglah Dari ujung kota Seorang laki-laki Yang bernama Habibun Najjar Dengan bergegas Dia pun berkata Kepada penduduk Antokya Wahai kaumku Ikutilah utusan-utusan itu Ikutilah utusan-utusan itu Ikutilah orang-orang Yang tidak meminta Imbalan kepadamu Dan mereka adalah Orang-orang yang Mendapatkan petunjuk Maka mulailah Habibun Najjar Memberikan nasihat kepada Penduduk Antokya yang menolak Da'wah tiga utusan itu Dan dia mengatakan Ikutilah Orang yang tidak meminta Imbalan kepadamu Dan mereka adalah Orang-orang yang Mendapatkan petunjuk Dan tidaklah Ada alasan bagiku Untuk tidak menyembah Allah Yang telah menciptakanku Dan hanya Kepadanyalah Kamu akan dikembalikan Kenapa aku Akan menyembah Tuhan-Tuhan Selainmu Jika Allah yang Maha pengasih Menghendaki bencana Terhadapku Pasti Pertolongan mereka Tidak berguna Sama sekali bagi diriku Dan mereka juga Tidak dapat Menyelamatkanku Sesungguhnya Jika aku berbuat Begitu Pasti aku akan Berada dalam Kesesatan yang nyata Sungguh aku beriman Kepada Tuhan Maka dengarkanlah Pengakuan keimananku Lihat bagaimana Habibun Najjar Terus menasihati Memberikan permisalan Terhadap dirinya Yang beriman Kepada para utusan itu Akan tetapi Apa yang terjadi Ketika Habibun Najjar ini Berusaha mengingatkan Jangan Tolak ajaran Tiga utusan itu Justru akhirnya Kemudian Dia pun Ditangkap Ada yang matakan Digalikan lubang Dimasukkan ke dalam lubang Kemudian dirajam Sampai mati Akhirnya Orang soleh ini pun Meninggal dunia Dan dia hanya Mengingatkan Kaum Amtokiyah Untuk menerima Da'wah tiga utusan itu Tapi apa yang terjadi Justru penuh Amtokiyah Malah membunuhnya Dan ini awal Daripada bencana Membunuh orang soleh Membunuh ahli ibadah Ketika Habibun Najjar ini Kemudian dipukuli Dilempar dengan batu Dirajam Kemudian dikubur Separuh badannya Dan dilempari dengan batu Sampai akhirnya Allah takdirkan Dia pun meninggal Ruhnya Allah masukkan ke dalam sorga Ruh Habibun Najjar ini Sempat Allah masukkan ke dalam sorga Kemudian Melihat-lihat keindahan sorga Melihat-lihat pohon-pohon Sorga Istana-istana sorga Taman-taman sorga Dan semua nikmat yang ada di sorga Maka Allah mengatakan Dalam Al-Quranul Karim Maka ketika dikatakan kepada Habibun Najjar Masuklah kau ke sorga Maka dia pun ke sorga Ketika itu dia berkata Alangkah baiknya Seandainya kaum kau mengetahuinya Aku sudah di sorga sekarang Coba kalau seandainya kaum ku tahu bahwa Ketika aku mati Dan Allah masukkan aku ke sorga Tentu mereka tidak akan menolak Kutusan-kutusan itu Tapi mereka justru menentang Nabi-Nabinya Maka Habibun Najjar kemudian mengatakan Alangkah baiknya Sekiranya kaum kau mengetahuinya Apa yang menyebabkan Tuhan ku memberikan Ampunan kepada aku Dan menjadikan aku termasuk Orang-orang yang telah dimuliakan Subhanallah Ma'asyurah muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika penentangan kaum Antauqiyah Kepada tiga utusan ini Semakin menguat Terlebih ketika Kemudian mereka sudah membunuh orang salih Yang mengingatkan mereka Agar jangan menolak tiga utusan itu Dan itu awal bencana bagi mereka Maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka Allah katakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rombongan ababil Dan begitu selesnya Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerunkan tentara-tentaranya Cukup satu malaikat saja Allah turunkan kepada mereka Jibril alaihissalatu wassalam Tiba-tiba Jibril ini berteriak satu teriakan Inkanat illa sayhatan wahidatan Tidaklah Jibril itu kecuali Hanya teriak satu teriakan saja Satu teriakan saja Tidak lebih Tapi apa yang terjadi Yang terjadi Allah mengatakan Tiba-tiba mereka semua berkelimpangan mati Tidak bernyawa Tidak ada satupun yang selamat dari negeri Antakiyah itu Lihat bagaimana akhir Akhir daripada Para penentang para nabi dan rasul Allah adab mereka Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari sini Hendaklah dijadikan pajaran bagi kita Untuk tidak menentang Ajaran nabi-nabi kita Untuk tidak menolak ajaran nabi kita Muhammad SAW Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Faliyah dari ladina yukhalifuna an amrih Antusibahum fitnah O'ayusibahum adabun alim Hendaklah takut orang-orang yang menyelesi perintah Rasulnya Akan ditimpakan kepada mereka fitnah Atau boleh jadi akan ditimpakan kepada mereka Adab yang sangat pedih Begitulah nasib As-Sabul Qarya Yang menolak tiga utusan Yang harusnya dengan banyaknya utusan Mereka dimudahkan untuk menerima dakwah Tapi justru sebaliknya mereka malah menentang Menolak Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adab Kepada mereka Wallahu'alam Ini diantara Kisah As-Sabul Qarya Yang terdapat dalam surat Yasin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!